Intro Pemirsa dalam tatap muka dengan mahasiswa Universitas Pelitang Harapan di Karawaci, Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo menegaskan tidak akan maju sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Ya, Jokowi menyatakan akan berkonsentrasi untuk membenahi sejumlah persoalan di Jakarta. Bapak maju tidak tahun depan kira-kira begitu Pak, pertanyaannya Pak. Sekarang ini saya mau fokus dulu bekerja mengurusi masalah rusun, masalah monorail, masalah MRT, masalah kesenjangan tadi, masalah copet tadi, masalah-masalah itulah, jadi saya sampai saat ini tidak terpusingkan dan tidak terpusingkan dengan hasil-hasil survei, tidak pengaruh ke saya. Jokowi Dodo resmi mengundurkan diri dari jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi meminta DPRD menindaklanjuti pengunduran dirinya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan pengunduran diri ini seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menetapkannya sebagai Presiden terpilih. Jokowi akan mempersiapkan diri untuk dilantik pada 20 Oktober 2014 mendatang. Jokowi pun sempat meminta maaf kepada masyarakat Jakarta dan DPRD atas kekurangan sikap dan perkataan selama ia menjabat sebagai Gubernur. Di Jakarta ini sudah pernah ada Gubernur menjadi Presiden dan bisa menjadi Presiden bila setiap Gubernur baru menjalankan tugas sebentar lalu meninggalkan tempatnya. Lain kali kalau ada pilkada di Jakarta, nanti pertanyaan selalu di setiap debat adalah Anda mau menuntaskan atau tidak? Padahal pemilihan Gubernur di Jakarta adalah untuk Jakarta. Dan saya berkali-kali sampaikan itu. Inilah Jakarta, inilah orang-orang yang kemarin menitipkan suaranya untuk memilih Anies sebagai Gubernur. Jutaan, jumlahnya 3,3 juta. Mereka itu tentu mengharapkan yang dipilih menjadi Gubernur menunaikan tugasnya. Saya akan kesulitan menjelaskan kepada semuanya mengapa saya meninggalkan tugas sebagai Gubernur untuk mengikuti sebuah pemilihan calon presiden, calon wakil presiden. Dan pada saat itu, saya akan bismillah, saya akan tunaikan dan tuntaskan kerja di Jakarta ini.